Terkujilah Tuhan Yang Maisa, Buddha, dan Bodhisattva, berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangga, kembali kita dipertemukan dalam puja Bakti dan Dharma di sana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk tilupan kita di dalam Dharma. Sadhu, Sadhu, Sadhu Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, nama budaya. Ya, saya mengulang sampai saya dengar kata selamatnya. Karena makin lama orang lupa gitu. Bahwa dalam ucapan salam tadi yang penting kan selamatnya. Kita akan mulai dengan sama-sama mengucapkan selamat. Waisak, yang 2552, kemudian biasa kita lihat tulisannya itu BI, Buddhis era. Sepertinya ada tarik atau kalender budis. Padahal, sejujurnya, tidak ada yang disebut kalender budis. Kita cuma menyebut tahun budis. Tapi tahun budis ini numpang dengan kalender yang lain. Kalau pakai kalendernya Masehi, numpang di Masehi. Kalau pakainya Imreq, ya bisa numpang di kalendernya Imreq. Tapi saya bukan mau cerita kalendernya nih. Yang penting kan cerita mengenai Waisaknya. Untuk itu, saya ingin mengutip. Sebuah ayat, sekarang kita nyebutnya ayat. Sebetulnya ini adalah amanah kuda yang terakhir menjelang hari nirwana. Isinya demikian. Segala sesuatu yang terjadi dari paduan unsur, dikodratkan untuk hancur kembali. Karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh sadar untuk mencapai kebebasan. Kata-kata ini bisa dikutip dari kitab Maha Parih Nibbana Sutta, itu di dalam 3 Nikaya 2, alaman 156. Jadi, Buddha sudah menjelaskan dengan kata-kata ini. Semua yang terjadi dari paduan unsur, akan hancur kembali. Sampai pun yang disebut sosok Buddha, jasmani kan, manusia Buddha, itu pun akan hancur. Nah, dengan kalimat tadi itu, Buddha mengucapkan selamat tinggal kepada para pengikutnya. Kalau ada orang yang bertanya, Bukankah Buddha itu luar biasa? Lahirnya saja, beda dari orang biasa. Orang biasa nangis, menggetak. Kalau Buddha, gak nangis, tapi malah bicara. Iya kan? Terus, berdiri, berjalan lagi kejujangka. Itu kan luar biasa. Kemudian juga, panjang hidupnya, setelah menjadi Buddha, memperlihatkan macam-macam mujizat. Sakti sekali. Kok, Buddha tidak pernah, menghidupkan orang mati? Ya, macam-macam mujizat, pernah dilakukan oleh Buddha. Yang namanya, terbang, di angkasa, berjalan di atas air, muncul di mana saja gitu ya. Itu, itu sesuatu yang biasa. Tapi, kok tidak, menghidupkan orang mati? Contohnya, waktu, kisah Gotami, itu meratapi anaknya, yang mati, jenazah anak, dibobong, dibawa kemana-mana, lalu orang mengajarkan, carilah Buddha. Mungkin Buddha bisa menolong. Kisah Gotami, menemui Buddha, terus jawaban Buddha, bukan, ya, bakitlah anakmu misalnya. Gak kan? Tapi malah, mengajarkan yang lain. Pergi, carilah, segenggam biji ledak. dari rumah, keluarga orang, yang belum pernah, menghadapi, kematian, salah satu, anggota keluarganya. Nah, bisa Gotami, merasa ada harapan nih. Lalu, dia pergi berkeliling, dari rumah, ke rumah. Biji ledak sih, banyak. Tapi, semua, pemilik rumah, pasti, pernah, kematian salah satu, anggota keluarganya. Nah, jadi, kisah Gotami sadar kan? Loh, mati tuh, rupanya memang sudah, menjadi ciri loh, dari hidup ini. Berakhiri dengan kematian, tidak bisa ditawar lagi. Nah, sehingga, kisah Gotami, sadar yang sendirinya, lalu, belajar, menjadi pengikut Buddha. Kalaupun, misalnya, Buddha menghidupkan, orang yang mati, sampai berapa lama? Sampai umurnya, berapa tahun kemudian, mesti mati juga kan? Jadi, ini disunjukkan sendiri, oleh Buddha. Sebagai manusia, Buddha pun akan, meninggal. Nah, di hari besok, sering kita cuman, terpaku, pada soal, lahiran Buddha. kalau seorang itu, terlahir, sebagai manusia, dia tidak meninggalkan, sesuatu, yang menjadi penangan, untuk orang-orang, di sekelilingnya. Ada gak, yang akan ingat, pada kelahirannya? Tidak ada. Tidak ada. Ataupun adalah, misalnya ya, jasanya, seperti repara raja. Raja-raja, sudah begitu banyak. Ada gak, raja yang masih, diperingati hari lahirnya? Juga tidak kan? Kalau Buddha, kenapa masih, diperingati? Pasti ada yang lain, lebih dari itu. Oh ya lainnya, karena Buddha, setelah mencapai, penerangan sempurna. Kita juga belajar, banyak orang, yang menjadi Buddha, yang mencapai, penerangan sempurna. Kok kita gak mengenang, hari lahirnya? Pacuk ke Buddha, begitu banyak. Ada yang ingat, salah satu aja, misalnya, disebut-sebut orang, tidak, tenggelam begitu saja. Kalau begitu, Buddha Sakyamuni, sebagai Buddha historis, itu beda. Bedanya apa? Ya, setelah mencapai, penerangan sempurna, Delio itu, berkeliling, selama 45 tahun, menolong, para makhluk, yang menderita, dan mewaiskan, kepada kita, apa yang disebut, Dharma. Karena itulah, pada saat, Leoparini, warna atau meninggal, orang-orang, semua merasa, kehilangan. Kita bisa tahu, seseorang, dalam hidupnya, dihargai orang, atau tidak, dicintai orang, atau tidak. Lihat saja, pada waktu kematiannya, kan? Kalau kita datang, ke rumah duka, seseorang yang, waduh, ternyata, dikunjungi banyak orang, semua memuji-muji, kebaikannya, ya kan? Semua menghormati, dan mengenangnya, kita tahu, ya, orang itu, meninggalkan sesuatu, untuk dunia ini. Tapi, berapa banyak, orang yang meninggal, tidak dapat banyak. Nah, jadi, Buddha, sudah menunjukkan, pada kita, sesuatu yang lain. Satu, orang, seperti Buddha, sudah mengubah, dunia ini. Termasuk, ikut mengubah, jadi kita, kan? Pertanyaannya, kemudian, pada saat, Waisak, selalu, itu akan muncul. Lalu, kita sudah mengubah, apa? Kita ikut merayakan, Waisak, meriah sekali. Bentuknya, biasanya, ya, pesapora, kan begitu. Padahal, Buddha sendiri, mengatakan, masih di dalam, Mahapari, Nibana Sutta. Waktu, dari langit, berjatuhan, bunga-bunga, ya, gendana, dan sebagainya, Buddha mengatakan, bukan beginilah, caranya, menghormati, aku. Mereka yang menghormati, aku, dia, adalah orang, yang, menjalankan, kewajibannya, besar, ataupun kecil, hidup, lurus, tindak, tanduknya, sesuai, dengan, Dharma. Jadi, bukan ritualnya, bukan upacaranya, megah, yang kita perlukan, pada saat, Waisak. Yang kita perlukan, adalah, kita merenung, kita mengevalasi diri kita, apa yang sudah, kita lakukan. karena, tanpa itu, Waisak, dan, riwayat, hidup Buddha, yang, begitu, indahnya, tidak ada hubungannya, dengan kehidupan kita, tidak mempengaruhi, kehidupan kita. Kita mau, memperingatinya, karena kita tahu, ada hubungannya, dengan kita. Kalau kita ingat, munculnya kita, di dunia, itu kan, datang, karena leluhur-leluhur, kita, yang sudah kita tidak kenal. Kita menghormati leluhur, banyak orang, sekarang, seperti kebingungan. Leluhur, sudah tidak kelihatan, telah dilupakan, gitu ya. Dia lupa, leluhurnya itu, mengikut, ada terus, di dalam dirinya. Leluhur saya, itu muncul, di dalam diri saya. Dia ada, di mata saya, kalau saudara mau lihat, lihatlah mata saya. Matanya, tidak blo-bloh sekali, loh. Mungkin, terhadap sipit, kayak begitu. Ya, karena leluhur saya, begini matanya. Sampai senyumnya pun, senyum saya, pasti ada hubungannya, dengan senyum leluhur saya, gitu. Kalau untuk, orang yang bekerja, di bidang menis, mungkin mengatakan, penyakit yang ada, di leluhurnya, juga turun, kepada saya. Ada, di dalam diri saya. Ya, kan? Semua yang datang dari leluhur, nurun pada saya. Kalau itu, di dalam diri saya ini, ada leluhur saya. Menghormati leluhur, sebetulnya, saya menghormati diri saya. Menyangkal leluhur, sebetulnya, saya menyangkal diri saya. Menghormati Buddha, kita pun, jangan lupa, sebetulnya, kita menghormati, Buddha yang ada, di dalam diri saya. bukan patungnya. Nah, lalu kita cerita, mengenai diri kita, kita diperlihatkan, foto-foto, atau kita juga punya, simpanan foto. Kita biasa menunjukkan, ini foto aku loh, sebulan yang lalu. Atau, masih bayi juga, oke lah, ini aku loh, waktu masih bayi. Ada yang masih, nyimpan foto, bayinya. anak sekarang, bukan foto bayi aja, filmnya. Itu aku loh, aku. Sudah lain. Kalau saya, sekarang udah berubahan, udah tewat kurus begini, tua rentak. Lain dong, waktu masih muda begitu. Tapi masih bisa ngenalin kan, itu fotoku. Nanti waktu masih kecil juga, itu fotoku. Kita semua nyimpan foto sendiri kan. Kalau ada yang, menjual foto, setelah sebuah acara, biasa kita mau bayar, kita beli fotonya siapa. Foto sendiri. Semua semangat dengan foto sendiri, menolong foto sendiri. Nah, kalau buddha tiba-tiba muncul di depan kita, dia lihat fotonya, gemarnya ya, lalu parungnya, dia akan bingung. Dia akan bertanya kepada kita, dia nepok salah satu di antara kita. Hai katanya. Hi hau. Ya, baik-baik gitu kan. Terus dia tanya, itu di depan kamu siapa? Kita bilang, Buddha. Buddha siapa? Sakyamuni. Kalau, betul Buddha Sakyamuni di pinggir kita, dia akan melonggok. Dia bilang, saya dulu, lahir di India. Nepal sekarang. tampilan wajah saya, pasti seperti orang India. Yang di depan, apa seperti orang India? Nanti ya, betul Buddha kan banyak. Itu seperti orang Thai. Itu seperti orang Myanmar. Itu orang Tionghoa. Jepang. Jepang. Jepang mirip Jepang saja bisa beda. Jepang lain loh. Borobuduk itu orang Jawa. Buddha-nya Buddha Jawa. Yang mana rakyamuni? Jadi, tidak ada Buddha di situ. Loh, kenapa? Buddha menyebut dirinya sendiri. Katak-katak. Menurut wajrah cerita, Prasna Karamita Sutra. Barang siapa, mencari, dari sesuatu yang bisa dilihat, wujud deh, mendengar, dari sesuatu yang bisa didengar, untuk menemukan patah gata, dia akan berjalan ke arah yang salah. Dia tidak akan menemukan patah gata. Juga disebutkan, kalau ada orang mengatakan, patah gata itu, sedang, duduk, atau berdiri, atau jalan, gitu ya. Dia pun salah. Kenapa? Karena patah gata, tidak pergi, kemana-mana. Tidak datang, dari, mana-mana. Kalau begitu, yang dimaksud patah gata itu, bukan sosok manusia di sini. yang dimaksud adalah, kebudahan. Kita sering menyebutnya, hakikat Buddha. Jiwa Buddha. Itu adanya di mana? adanya di wajah salah satu saudara kita, lihat deh. Kalau mau lihat ke depan, melihatnya ke saya doang. Jadi, lihat ke samping, ya. Saudara kita ada yang tersenyum, terus saudara masih tahu, yang tersenyum itu adalah Buddha. Saudara melihat ke sebelah yang lain, kelihatan cahaya matanya, berbinar-binar, bersinar cerah. Saudara tahu, itulah cahayanya. Buddha. Cahaya yang penuh sukacita, kegembiraan, karena Buddha itu sesuatu yang maha bahagia. Kita mesti menemukan Buddha di situ. Di mana-mana. Dia tidak datang dari mana-mana, tidak pergi ke mana-mana. Artinya apa? Ada di kita, ada di sekeliling kita, ke mana-mana, ke. Nah, jadi kita mesti menemukan, ada pada orang-orang di sekeliling kita. Sampai pun, melihat orang yang sakit, kita mesti melihat Buddha. Buddha mengatakan sendiri, barang siapa mau melayani Buddha, dia mesti melayani orang sakit. Melihat orang sakit, melayani. Seperti Buddha. Karena memang di dalamnya ada jiwa Buddha. Yang melalui rupakan orang. Kita juga punya Buddha di dalam rumah kita. Siapakah itu? Mujur yang mana dulu? Mama. Oke. Papa. Oke. Mama dan Papa adalah Buddha yang ada di rumah kita. Tapi pada hari Weissach, berapa di antara kita yang mengucapkan selamat Weissach kepada Mama dan Papa? Atau yang menjadi Mama dan Papa itu menerima salam dari anaknya, lalu mengucapkan selamat. Mama, Papa, saya mengucapkan selamat. Ada enggak? Kalau ada yang anaknya sekolah di sekolah Buddhis, itu adukan kepada saya. Ayah benar tuh sekolahnya enggak mengajarkan begitu. Bukan cuma mengucapkan selamat mestinya. Lebih dari itu. Kalau kita datang ke wihara, kita melakukan namaskara, hormat, di depan patung. Buddha? Yang. Buddha-nya juga akan takuti. Orang wajahnya enggak sama kan? Dengan Buddha aslinya. Kenapa kita tidak namaskara di depan Mama dan Papa? Betul enggak? Setuju? Atau ada yang keberatan? Itu sebuah Buddha-nya. Untuk menghormati. Ya? Jadi, keberanian itu mesti kita perlihatkan di dalam tindak tanduk kita. Weishak tidak cukup menghormati kepada Buddha yang riwayat hidupnya. Itu merupakan ya bagian dari buku cerita aja sekarang kan. Kita mesti menghidupkan Buddha di dalam kehidupan kita. Menemukannya di dalam diri Papa, Mama, dan semua orang di sekolah kita. Sekalipun kita mengatakannya, itu kan Buddha kecil. Ya, ada Buddha besar, yang kita puja di hari weishak. Tapi kita-kita oke aja jadi Buddha kecil. Kenapa saya mengatakan demikian? Buddha itu asal-katanya Buddha. Artinya bangun, sadar, bangkit. Semua orang bisa sadar enggak? Bisa. Bisa sadar, bisa bangkit. Nah, jadi semua orang kita katakan bisa menjadi Buddha karena dia bisa sadar. bisa bangkit. Kalau kesadaran dipertahankan terus-menerus, betul-betul dia seorang Buddha. Kalau Krishnanda sadarnya sewaktu. Sekarang lagi sadar, sebentar lagi lupa. Sadar lagi lupa, gitu kan. Tapi kalau yang bisa sadar terus-menerus, dia betul-betul betul-betul seorang Buddha. Nah, pada hari weishak, kita sering mendengar memperingati tiga peristiwa. Akhir, mencapai penerangan sempurna dan pari nirwana. apakah betul peristiwa itu terjadi pada waktu yang sama? Saudara kita di Tiongkok, Korea, ya, juga di Tibet, semua yang dipengaruhi oleh Mahayana akan mengatakan ketiga peristiwa itu terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Buddha lahir pada tanggal 8, bulan 4, penanggal Imlek. Mencapai penerangan sempurna pada tanggal 8, bulan 12, Imlek. Pari nirwana tanggal 15, bulan 2, Imlek. Lalu yang betul yang mana? Kita bisa tahu dari mulanya, kalau kita tidak tahu yang betul, terus kita mengajarkan kepada orang-orang, sepertinya kita yakin sekali, Buddha itu memang luar biasa lahirnya pada waktu yang sama dengan pencapai penerangan sempurna, sama dengan meninggal. kemudian orang tahu ternyata dicari-cari di kitab suci, tidak ada itu pernyataan itu. Lalu mereka mengatakan, wah kita dibohongin, bayangkan. Baru belajar agama Buddha, baru cerita weisaknya saja. Kita dibohongin. Itu bahaya. Jadi dari mula kita mesti tahu. Dilihat dari sejarah, tahun lahirnya Buddha saja, itu sudah jadi masalah. Orang-orang Budi di lingkungan biara mengatakan Buddha lahir pada tahun 623, sebelum masehi. Tapi, para ilmuwan ahli-ahli sejarah yang mempelajari sistem kalender yang satu ke yang lain, melihat dari damannya Asoka, kemudian juga damannya Alexander Agung, Raja dari Yunani, yang menyerbu India, mereka punya hitungan sendiri. Buddha lahir itu 60 tahun belakangan dari tahun yang iklim Rehumat Buddha. Jadi, bukannya 623, tapi 563. Terus, kalau orang India sendiri, dia menunjukkan bukti-bukti dari catatan teks sasekerta, menurut suhi sampai zamannya Raja Bimbisara, malah menunjukkan selisih angka lebih banyak lagi, selisihnya 157 tahun belakangan. Jadi, 623 itu kejauhan. Angka yang diklaim umat Buddha. Kita pakai yang mana? Kita pakai 623. Gitu kan? Nah, karena pakai 623, tahun yang dihitung ikut ke tahun Masehi, tiap tahun Masehi, Waisar, kita tambah setahun. Itu angkanya menjadi 2.552. Cuma Thailand, dia lain, lebih mudah lagi satu tahun. Kenapa? Karena untuk tradisi Sri Lanka, kemudian Myanmar, dan internasional diikuti oleh Indonesia, itu menghitung begitu udah meninggal, tahun meninggal itu sudah hitung satu. kalau yang di Thailand, lebih mudah. Itu gak dihitung. Satu itu tahun depannya lagi. Jadi, itu aja udah berbeda. Nah, mengenai tahun sudah berbeda. Lalu, mengenai tanggalnya, gimana kita mau tahu lagi? Sekarang saya mau tanya. Kalau saudara ditanya, lahir tanggal berapa? Bisa nyebut. Misalnya, tanggal sekiat, penanggal Masehi. Kalau kalender yang dipakainya Imlet, gimana? Ada yang tahu dua-duanya? Imlet-nya tahu Masahinya tahu. Ada yang tahu? Karena suka ngitung siong, pakai Imlet. Terus bisa jadi beda. Kalau gak beda, kita lihat sekarang misalnya Joshua Hingkot, itu ditanya lahirnya kapan. Ada yang mencatat lahirnya 11 Februari tahun 1731. Tapi ada catatan lain yang mengatakan itu salah. yang betul tanggal 22 Februari beda 11 hari awalnya juga ternyata beda 1732. Itu bukan karena orang lupa ingatan. Karena di jaman itu kalendernya diganti. Kalender yang sama sistinya tiba-tiba harinya di kuning 11. diganti. Tahun barunya dirubah. Sehingga penenggalannya jadi berubah. Nah perubahan ini untuk satu kalender yang sama saja. Misalnya yang Masehi itu asalnya dari jaman Romawi. Pada tahun 700an sebelum Masehi itu peralihan. Bisa dibedakan sebelumnya dan sesudahnya. sebelumnya yang namanya setahun itu cuma 10 bulan. Ishi 304 hari. Lalu oleh penguasa memasuki tahun 700 ditambah 2 bulan. Bulan baru ini dikasih nama Janurianus da Febrianus. Gara-gara tambahan 2 bulan susi kalender berubah. Akhirnya bukti yang tertinggal untuk kita apa? bulan yang namanya September Oktober November Desember kita bilang bulan apa? September bulan 9 Oktober 10 November 11 Desember 12 Padahal September itu hubungannya dengan angka 7 September itu kalau kita lihat di Sanskrit itu Sabta 7 Oktober Okta itu 8 November Nawa dia 9 Desember dasar 10 beda 2 bulan kenapa beda 2 bulan? disisipin 2 bulan tambahan yang Januari Februari jadi satu kalender yang sama aja dia bisa berubah-rubah ikuti jaman sementara di India sistem kalender gak pernah sama ganti terus lalu orang Tionghoa datang ke India contohnya Fahim dia mencatat di India waktu dia datang itu ada Prayan Weisak merayakan hari Buddha tanggal 8 bulannya 2 disesuaikan dengan Imre menjadi bulan 4 tanggalnya sama 8 lalu Fahim juga ke Sri Lanka di Sri Lanka ada perayaan lain menghormati relik Buddha upacara menghormati gigi Buddha dirayakan pada tanggal 15 Purna bulan 3 sehingga bisa disimpulkan perayaan Weisak di saat Purnama asalnya datang dari Sri Lanka tambahan 2 bulan ikut sehingga menjadi bulan Mei dulunya bulan 3 tapi yang dari India sebetulnya bukan saat Purnama sementara di Indonesia dulu memakai kalender Saka kalender Saka ini datang dari Raja Kaniska Raja ini pelindung Dharma yang mendukung terlaksanai konsili di Kashmir untuk teks Sansa Kerta ini menjadi konsili yang keempat tetapi tidak diakui oleh teks Tali karena teks Tali konsili keempatnya itu di Sri Lanka ini di Kashmir Raja Kaniska itu pada hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 79 menetapkan kalender Saka untuk memperingati satu tahun dia naik tahta naik tahtanya pada bulan Waisa turnama cuma pada waktu satu tahun perayaan berikutnya itu terjadi gerhana tapi catatan itu ada kalendernya sampai di Indonesia dipakai oleh jaman kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia kalau lihat kalender itu yang namanya Waisa itu sebetulnya adalah hari nyepi dipakai oleh umat Hindu di Bali sekarang jadi yang namanya tahun baru Saka atau disebut nyepi itu sebetulnya tahunnya Raja Kaniska dimulai dengan bulan Waisa jadi kita bisa lihat kita punya warisan disini Waisa sebetulnya jatuhnya di bulan Maret mengikut Hindu pakai kalender Saka tapi Waisa kita kenapa jadi Mei karena interjanjian internasional jadi World Sahabudis Konsil dengan World Fellowship of Buddhis pada tahun 1986 menetapkan sebuah kesepakatan melihat umat Buddha di berbagai negara merayakannya pada waktu yang berbeda sepakat menentukan Waisa di bulan Mei awan Masehi saat Purnama nah jadi kita mulai tiap Purnama di bulan Mei merayakan Waisa gak taunya bisa terjadi di satu bulan Mei dua kali Purnama nah yang mana kalau begitu perjanjiannya sebetulnya yang pertama Purnama yang pertama tapi untuk orang-orang yang memegang kalender Imlet itu gak rela kalau yang pertama kenapa karena biasanya Waisa yang Purama itu terjadi setelah tanggal 8 bulan 4 setelah Sigo Cepwe nah kalau pilih yang pertama ya bisa lebih cepet Sigo Cepwe nya belum datang kok udah wetak duluan biat nya Sigo Cepwe nya duluan nah Imlet itu kan ada lun Sigo Cepwe suka mundur kan satu bulan ada sisipan sehingga mundur satu bulan tambah kalau itu negara-negara yang terikat dengan kalender Imlet akhirnya merayakan Waisa pada bulan Purnama yang kedua bukan yang pertama dan ini terjadi contohnya di tahun yang lalu Indonesia bukan cuma lihat harinya lagi ngitungnya sampai ke detiknya kenapa detik itu penting gitu buat orang Indonesia ini karena pengaruh perkenangan agama buddha di Indonesia dulu dipengaruhi oleh filosofi ya lihat waktu dan sebagainya kalau kita tanya sekarang kepada seorang biksu dari nyamar dari selangkah kita tanya kapan detik resak di sana jam berapa dia gak bakal bisa jawab dia akan bingung waduh kita gak pakai detik detik kan cuman di Indonesia karena kita pakai perhitungannya itu menurut sistem astronomi jadi dalam satu detik kita mengenang tiga peristiwa kok bisa begitu soalnya buddha itu menjadi punya arti buat kita karena hidupnya utuh 80 tahun tadi kalau sepotong gak ada artinya gara-gara penuh 80 tahun kita kenangnya sekaligus aja satu detik yang sama sekalian ya daripada mesti milih tidak waktu dan satu detik itu penting sekali loh kalau dokter yang sedang mengoperasi ketinggalan waktu satu detik aja bisa membuat pasien meninggal kalau sawat ruang angkasa meleset hitungan satu detik aja dia bisa gak balik ke bumi atau yang waktu dulu manusia sampai ke bulan hitungannya kan masih pas meleset satu detik sampai ke bulan termasuk juga atlet-atlet nanti mau limpiada kan atlet tahu dia bisa ngurangin satu detik itu namanya rekordnya pecah jadi satu detik penting sekali nah kita mesti ingat kita juga menghidupkan satu detik tadi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam satu detik itu merekam 80 tahun perjalanan hidup buddha gotama dan itu mengingatkan pada kita bahwa satu detik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu lintasan waktu satu detik sekarang mengandung detik-detik sebelahnya dan di dalam satu detik sekarang kita bisa melihat detik-detik yang akan datang waktu yang lalu juga menyimpan waktu sekarang dan yang akan datang waktu yang akan datang dia juga datang dari masa lalu dan yang sekarang seperti seperti kita melihat itu ada wanita cantik sekali pintar kaya kita tahu dulunya dia itu murah hari jadi kaya ramah jadi cantik rajin jadi pintar kira-kira begini ke depannya lihat ini sekarang ternyata sekarang dia jadi malas kita tahu ke depannya dia bakal merosot sekarang dia jadi pelit ke depannya dia bakal bangkrut kira-kira kayak begitu gambaran yang kita lihat itu menunjukkan hubungannya dengan masa lalu dan yang akan datang nah akhirnya kita mesti tahu bahwa hidup yang kita hadapi itu sesuatu yang nekar dalam satu detik ada satu orang yang disuruh minum secangkir air waktu dia minum begitu kena aja ledahnya airnya tiba-tiba dia bermimpi mimpi ketemu ini laki-laki dia mimpi ketemu seorang wanita kemudian jatuh cinta lalu kawin punya anak satu dua kemudian itu kan umurnya panjang dong ya sampai kemudian anaknya mati yang satu mati yang kedua istrinya mati yang si laki-laki berpikir waduh aku sudah hidup seneng sekian puluh tahun sekarang ditinggal mati dengan yang lain dia frustrasi terus berpikir aku pun mau bunuh diri pas mau bunuh diri tiba-tiba dia kaget bangun sadar sadar dari mimpinya kita kan sering begitu mimpi terus sadar waktu sadar ternyata cangkir air masih ada di bibirnya yang ngasih cangkir air itu seorang guruk yang kemudian mengajarkan ternyata yang satu detik ini waktu air nyentuh ke lidah kamu ternyata sudah hidup berapa puluh tahun dalam mimpimu ya ini sebuah ilustrasi cuma menunjukkan waktu itu relatif sekali saya akhiri dulu sampai disini kalau ada saya ngumpulkan pertanyaan ya kan ya nanti saya jawab atau kita jawab bersama termasuk silakan kalau ada yang mau menanggapi selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nabi Muhammad tidak boleh digambarkan. Nah dulu juga begitu. Kalau digambarkan, dipatungkan akan timbul berhak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 lagi. Sudah meninggal. Bentuknya tidak ada yang tahu. Tapi Mara zaman dulu sampai zaman sekarang katanya masih sama. Ada saja tuh Mara. Jadi Upak Gupta ini nanya kepada Mara. Kamu kan pernah ketemu yang pernah menggoda Buddha Gautama. Seperti apa sih? Tunjukkanlah katanya itu. Kamu tunjukkan Buddha Gautama seperti apa. Kemudian muncul tuh katanya bayangan Buddha Gautama. Nah Upak Gupta ini terus menghormati. Menghormati image Buddha tadi. Mara senangan. Dia bilang dia sedang menghormati Mara. Karena Budanya kan ciptaan Mara. Tapi Upak Gupta mengatakan tidak. Kenapa? Karena di pikiran saya saya ingatnya kepada Buddha. Jadi kalau kita hormat apapun juga gitu ya. Mau ada patuh mau tidak. Tidak ada persoalan. Kalau ingatan kita kepada Buddha jadilah. Itu menghormati Buddha. Sehingga sejak itu keterima. Oh boleh dong kalau gitu Buddha dibuatkan patung. Jadi muncul patung-patung. Begitu ada patung. Patung disimpan anggaplah sedangai pajangan. Mesti dicuci supaya bersih gak? Atau biarkan aja. Tambah hari tambah kotor. Ya mesti dicuci dong. Kebetulan. Sekarang ada waktunya wesak setahun sekali. Kita cuci yuk. Semua setuju gak? Pasti setuju. Gitu. Nah jadi biasanya di Tiongkok pada tanggal 8 bulan 4 itu karena disebutnya sebagai hari Buddha patung Buddha dimandikan. Semua patung mestinya. Tapi ada yang istimewa. The baby Buddha. Patung Buddha bayi yang berdiri dengan tangan menunjuk ke atas. Kenapa? Karena di kitab suci disebutkan Buddha begitu lahir ya kan? Yang berdiri menunjuk tangannya ke atas. Patungnya dibuat itu dimandikan. Mengingatkan peristiwa lahirnya Buddha katanya diguyur oleh air hujan daya langit. Bersih gak usah dimandikan oleh dukun bayi. Ya. Lalu muncullah tradisi itu. Tetapi di di berbagai wihara tentu beda prakteknya. Ada yang betul-betul memandikan the baby Buddha ada yang memandikan patung-patung Buddha yang lain. Setahun detik wesak selalu beda. sebenarnya detik wesak itu dihitung berdasar apa. Yang beda memang bukan detiknya aja. Kalau kita gak pakai detik harinya pun kita bilang dilihat di penanggalan berubah terus kan. Beda terus. Karena memang sistem kalendernya mengikuti peredaran bulan. Ya. Nah di Indonesia kalau ngitung peredaran bulan pakai kalender Jawa ada Saka ada Imlek ada semuanya gak seragam. Ada kesalahan masing-masing. Gak bisa pas sama. Jadi pakai perhitungan astronomi. Nah dengan ilmu astronomi itu bisa menghitung posisi bulan yang betul-betul dilihat dari bumi. Buminya Indonesia. Ya. Bulannya itu purnama penuh. Artinya bulatnya sempurna. Yang bulat sempurna itu bukan cuma satu detik sebetulnya lebih cepat dari sepersekian detik. Udah terus berubah kan. Ya. Cuman berjanjian aja kita pegang satu detik. Jadi gak usah dipusingin soal detik besak itu. Termasuk saya mau tanya apa benar Buddha lahir. Ini masih pakai sang Buddha. Ya kalau sang Buddha memang tokoh dongeng. Kalau saya gak pakai sang. Buddha kan bukan sang kancil, sang kodok. Jadi Buddha aja. Buddha itu gelar. Yang paling tinggi. Gak ada sebutan lain yang lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi dari Buddha. Karena itu begitu kita mengucapkan Buddha kita terus tahu. Di dalam kata itu ada pengertian yang maha mulia. Yang maha suci. Yang paling tinggi. Yang paling agung. Yang paling segala. Itulah Buddha. Begitu dipakai sang, jadi merosot. Kalau kita memanggil ngundang seorang biksu, kita bilang apa? Silahkan yang mulia bante bikuk kita sebut yang mulia. Kalau Buddha pakai sang. Itu keterlaluan. Ya. Sangnya pindahin aja ke biksu. Silahkan sak biksu mengambil tempat. Itu boleh. Nah. Tadi sudah saya sebutkan. Lahir mencapai penangan sempurna dan pari nyerwana itu tidak ada bukitnya yang menyatakan ini betul terjadi pada waktu yang sama. Karena ini adalah hasil konsensus orang-orang Sri Lanka. Dari Sri Lanka asalnya. Nah. Kalau kita lihat di versinya Sanskrita ternyata tanggalnya beda semua. Ya. Pertanyaan ini sebetulnya boleh dibalik. Apa benar Buddha lahir penerangan sempurna nyerwana itu tidak pada tanggal yang sama? Atau apa benar pada tanggal yang sama? Boleh aja kita robah-robah tapi jawabnya kita tidak pernah bisa membuktikan. Yang ada buktinya malah menunjukkan tidak sama. Kalau ini sama di dalam kitab Maha Parinirwan Parinibana Suta pasti disebutkan di hari sudah tepat ulang tahun yang ke-80 beliau menutup mata. Misalnya begitu. Kan tidak pernah disebut begitu. Di hari yang tepat ulang tahun ke-35 dirayakan misalnya ya. Terus mencapai penerangan sempurna. Tidak juga. Jadi buktinya tidak ada. Kemudian apa karma buruk bagi orang yang menyuruh orang lain untuk bunuh diri karena tidak berguna. Melihat orang lain tidak berguna kita bilang bunuh diri kamu. Tidak mungkin ada orang bisa disuruh untuk bunuh diri. paling cuma asal omong aja kan buat manasin gitu ya. Nah karma baik atau buruk itu memang sudah dimulai dari pikiran. Ya pikiran kemudian ucapan justru perbuatan. Kalau itu nanti hasilnya penuh. Kalau kurang hasilnya juga kurang. Karena yang saya tidak tahu apa karma buruknya. Kita tidak bisa merumuskan hasil karma itu sama seperti matematik. Satu tambah satu nanti jadi dua. Tidak tidak bisa. Di dunia ini karma bekerja sebagai sebuah hukum punya hubungan dengan paling tidak empat hukum yang lain. Kita kenal yang namanya panca niyama. Lima niyama. Niyama pertama itu menyakut energi hutu niyama yang berhubungan dengan dunia fisik yang sifatnya anorganik. Yang kedua hukum yang namanya bija niyama itu berhubungan dengan biologi. Hereditas itu sesuatu yang menyakut benda-benda atau barang-barang yang organik. Yang ketiga hukum karma sebab akibat. Yang keempat itu hukum kodrat hukum dharma. Yang kelima itu hukum cita pikiran hukum batin. Lima-limanya bekerja sama. Jadi karma tidak jalan sendiri. Kalau karma jalan sendiri kita tentu akan mengatakan misalnya waduh orang baik karena baik kalau dia loncat terjun dari atas dari menara dia pasti tidak mati. Bisa tidak kita bilang begitu? Tidak bisa. Oh, kamarnya baik. Kalau karma baik umur panjang. Jadi itu ada listrik kabelnya pegang saja pasti tidak mati. Bisa tidak? Tidak bisa. Jadi tidak segampang itu kita menentukan apa. Tapi kita bisa mengatakan baik atau buruk. Kalau dengan pikiran di dalamnya ada unsur kebencian, ada unsur kegelapan batin ada unsur keserakahan pasti buruk. Begitu saja. Tapi jangan tanya buruknya apa? Apa nanti dia pendek umur? Apa dia nanti sakitan? Kita tidak tahu. Terus apa karma buruk buat orang yang bunuh diri karena disuruh orang lain? Saya tidak tahu ada yang bunuh diri disuruh orang lain. Pasti mesti mau sendiri baru bisa berhasil. Semua orang yang menghadapi saat kematian itu akan terlahir di alam berikutnya tergantung kepada pikiran di saat kematian. Kalau pikiran di saat kematiannya jelek dia akan muncul di alam yang jelek. Kalau pikiran di saat kematian itu baik hasilnya akan baik. arahat itu ada yang pamikan dengan Buddha mengatakan saya sudah waktunya meninggalkan dunia ini lalu dia terbang ke angkasa meledak terbakar habis bunuh diri bukan? Orang yang melihat dia bilang itu bunuh diri tapi buat arahat bunuh diri bukan? Bukan. Ya berbeda sekali. Kemudian apa karma buruk buat seorang suami istri yang sering merendahkan pasangannya ini disebut contohnya bau jorok tidak berguna payah mungkin taci maki kepada pasangannya di depan anak-anaknya ya itu kan menurut yang jahat membuat pasti yang pertama hubungan langsung kan jadi jelek menimbulkan ke malahan kebencian nah itu akan merenbet dengan berbagai kesoalan terus bagi diri kita sendiri apa ini kan karma buruk bagi orang yang berbuat begitu kan ya dia kan gak disenangi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dia dianggap ya mulutnya itu jahat ya kan mungkin juga bisa gak dipercaya berikutnya apa ini ada hubungan sama pikirannya orang yang ngomongnya jorok pikirannya pasti jorok kalau ngomongnya baik itu gitu pikirannya baik lalu kita tahu kan pikiran yang kotor jorok jahat apalagi ada kebencian dengan amarah ya karmanya kan karma jelek yang akan timbul nanti bentuknya apa itu gak tahu saya bukan kutang ramal gitu cuma kita semua biar pasti punya gambaran misalnya mungkin satu hari kalau dia terlahir kembali gitu ya jadi manusia mungkin nanti mulutnya sumbi karena dulunya suka nyacimaki ngeluarin kata yang jelek misalnya gitu tapi kan gak pasti ya terus bagaimana pandangan agama buddha mengenai time travel seperti teori Einstein gitu ya itu saya cerita tadi soal waktu ternyata waktu itu relatif Einstein juga bilang kan relatif tapi kalau kita mau cerita kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan ya kan kita mesti ingat seperti mimpi tadi dong cuma gitu aja nah teorinya dalam agama buddha cuma menunjukkan ini ada hubungannya dengan Awatamsaka Sutra yang menyatakan banyak rangkaian salah satunya misalnya satu partikel di jagad raya ini mempengaruhi semua partikel yang lain kehidupan kita sendiri satu orang ini akan mempengaruhi kehidupan banyak orang yang lain sebaliknya juga begitu waktu pun begitu waktu yang satu detik ini akan berpengaruh terhadap yang lain dan dipengaruhi oleh waktu sebelumnya karena setiap detik setiap satu waktu yang sekecil apapun dia gak pernah berdiri sendiri ada hubungannya itu aja cuma yang bisa saya jelaskan lain-lainnya belum nyampe pengetahuan saya sebenarnya agama teosofi itu agama apa teosofi bukan agama teosofi itu cuma sebuah ya memang sekarang sering sebut aliran tapi sebetulnya sebuah pendekatan orang-orang yang senang mengenai ketuhanan diwanya ini kan Tuhan sofi itu kebijakan belajar ilmu-ilmu kebidaksanaan mengenai Tuhan jadi dia belajar macam-macam agama tetapi setelah masuk di kelompok teosofi kebanyakan orang-orang akhirnya ketarik lebih mendalami agama buddha jadi kelompok teosofi dulu di jaman belanda sudah ada di Indonesia tiba-tiba melihat istimewan agama buddha mereka mulai memperkenalkan agama buddha yang sudah hilang di Indonesia jadi teosofi di Indonesia merupakan salah satu pilar yang menghidupkan kembali agama buddha selain pilar yang lain itu kelenteng tradisional kelenteng tradisional itu kan membuat orang masih tahu yang namanya agama buddha pilar yang ketiga itu kejauhan orang-orang jawa yang ikuti kebatinan dia masih mewarisi sisa-sisa ajaran nanek moyang di masa lalu yang dipengaruhi oleh agama buddha saya pernah baca bahwa almarhum bantai asin jenara kita dulunya pun penganut teosofi apakah almarhum kwe tek kwe juga adalah penganut teosofi teosofi yang dimaksud untuk bantai asin itu kumpulan bantai asin itu ikut aktif dalam kumpulan tapi kalau kwe tek kwe saya gak tahu apa ikut dalam kumpulan rasanya rasanya enggak cuma apa yang dikerjakan oleh kwe tek kwe karena beliau ternyata belajar macam-macam agama pendekatannya mirip dengan pendekatan deosofi nah ini yang paling rumit karena mesti panjang lebar tapi saya akan coba singkat ya orang setelah meninggal apa langsung penyambah lahir setelah meninggal itu langsung dia muncul dalam wujud kehidupan yang baru yang lain jawabannya begitu ya nah ini disebut oleh kita tumimba lahir lahir dalam bentuk yang lahir kemudian atau rohnya ada di sekitar keluarga rumahnya agama buddha gak memakai istilah roh kita memang membedakan yang namanya jasmani dan batin batin itu rohani yang batin ini dibagi menjadi empat komponen di dalamnya itu ada unsur perasaan pencerapan bentuk pikiran kesadaran semuanya tidak pernah bisa berdiri sendiri mesti bergabung jadi satu ditambah dengan jasmani tidak ada kesadaran kalau gak ada otak kesadaran bisa muncul berfungsi kalau otak kalau otaknya beres saya kira seperti begitu nah setiap saat yang namanya unsur batin kita khususnya kita lihat di kesadaran itu selalu mati lahir mati lahir kesadaran saya 5 menit yang tadi dengan saya yang sekarang itu udah beda sama seperti aliran listrik di dalam buah lamp lampu kita lihat lampunya masih hidup terus listriknya sama gak kalau listriknya sama kita gak bayar-bayar rekening listrik yang tambah naik dari bulan ke bulan gitu ya gara-gara pemakaian yang banyak listriknya udah beda nah begitu juga kesadaran kita selalu ada yang padam muncul baru padam muncul baru dan peristiwa pada muncul pada muncul ini disebut lahir mati lahir mati peristiwa besarnya pada saat kematian total bareng ya kalau mulai-mulai kematian lekal sendiri-sendiri nanti pada waktu orang mengakhiri hidupnya itu bareng satu satu tubuh dia mati semuanya nah pada saat itu kesadarannya mengambil tempat dia berubah jadi kesadaran yang sudah baru lagi dalam tempat makhluk yang juga baru makhluk baru ini bukan semua yang punya bentuk seperti manusia gampang dilihat binatang bisa dilihat ini gak bisa dilihat makhluk makhluk halus salah satu makhluk halus misalnya apa yang sering disebut hantu oh hantu orang biasa bilang arwah katanya gitu ya tapi arwah itu bukan roh di pengertian agama lain ini sudah berubah wujudnya jadi hantu nah hantu hantu itu bisa ada di depan pintu di pinggir jalan menungguin rumah itu mungkin saja sehingga ada paritanya juga ya yang ditujukan untuk apa penanjasa untuk para hantu hantu yang masih merasa terikat dengan rumahnya dengan keluarganya di dalam konsep mahal itu muncul pengertian yang baru yang lain dari yang tadi yang menyebutkan ada masa peralihan sebelum yang namanya kesadaran itu muncul dalam untuk wujud makhluk yang lain itu ada masa peralihan untuk orang yang kebingungan yang baiknya kurang atau yang jahatnya tanggung lo yang baik-baik betul langsung sudah ke surga jahatnya sudah jelas langsung ke neraka ini ada yang tanggung nah yang tanggung ini disebut antara bawah ada saat peralihan ini sering dibayangkan sepertinya katanya rohnya masih gentayangan padahal dalam agama buddha gak dikenal pengertian itu kesadarnya gitu yang masih punya hubungan dengan masa lalunya yang tidak cepat-cepat muncul di alam perlahiran yang tetap untuk dia ada masa sementara masa sementara ini waktunya antara 0 sampai 49 hari katanya begitu tapi ini bukan dari teks kitab suci ini tafsir nah kalau kita lihat masih tafsir juga di dalam teks yang menyebutkan masa antara itu bisa begini katanya ngasih contohnya seorang biksu waktu mau meninggal dia dapat dana jubah yang indah seneng dia menjubahnya belum sempat dipakai keburu mati nah setelah mati orang-orang bertanya kepada buddha kemana biksu itu perginya dia lahir dimana dia kutu biksu biksu itu jadi kutu nungwin tu jubah karena dia melekat dengan jubahnya loh mestinya kalau biksu menjalani latihan-latihan yang ceritanya mendalam sekali lahirnya ke surga dong paling gak maksudnya jadi kutu iya karena pada saat mau meninggal ada pikiran jelek yang timbul jadi jadi kutu seminggu cuma umurnya kutu mungkin kurang dari seminggu kali gitu kan di baju itu lalu akhir kembali dalam yang lain jadi ada alam transisi ya cuman ada yang membayangkan alam transisi itu dalam bentuk kutu tadi kan bidatang juga ada yang membayangkan itu enggak itu masih dalam bentuk kesadaran ya yang disebut antara bawah bagaimana cara kita melakukan pelimpahan jasa kepada almarhumah ini perempuan artinya ya apa saya sebagai calon menantu bisa melakukannya bisa apakah almarhumah bisa menerimanya bisa dan tidak kok tidak ya kalau almarhumah itu sudah lahir menjadi dewa di misalnya surga tawatimsa dia enggak menerima lagi enggak perlu kalau terlahir di neraka mudah-mudahan enggak terlahir di neraka juga enggak bisa menerima lagi terlahir terlahir peta hantu itu bisa bisa menerima dan katanya memang banyak yang terlahir sebagai hantu ya apakah almarhumah tahu saya melakukannya kalau untuk dewa di alam dewa sekalipun enggak menerima dia tahu dia tahu ya kalau yang di neraka gimana mau tahu enggak tahu terakhir lagi sebagai binatang binatangnya dimana kalau binatangnya di rumah kita juga dia tahu kalau binatangnya kota lain ya ada yang tahu kira-kira seperti itu jawabnya ya tidak ya tidak terus nah yang penting buat kita pada waktu kita melakukan penimpahan jasa itu kan pikiran kita niat kita ketulusan kita jangan pikir yang terima siapa yang tahu siapa kenapa setiap kebaikan itu nanti ada nilainya kalau kita berbuat baik kepada seseorang misalnya kita memberi ada orang lain yang melihat enggak ada hubungannya ya tapi melihat oh itu ada orang yang sedang berbaik hati melakukan kebaikan orang itu merasa ikut senang gak ikut senang merasa simpati senang jelas ya jadi akan ada makhluk manapun yang melihat kita berbuat baik dia ikut senang kalau senang ikut melindungi gak ikut menjaga kita itu ada orang baik mesti dibantu dijaga ya jadi jangan kita tertaku hitung-hitungan wah ini lahirnya udah disurga gak usah lagi jadi kalau ada upacara di wihara pelimpahan jasa gak usah ikut saya yakin bapak saya ada di surga gak usah begitu ya kita bisa melimpahkan jasa untuk siapa saja nah kemudian bagaimana cara kita melakukannya melakukannya itu untuk segala macam bentuk pada waktu kita mengerjakan selalu kita ingat bahwa ini saya kerjakan ya kan bukan cuma untuk kepentingan saya tapi saya melimpahkan hasilnya kebajikannya berbagi dengan silahkan sebut siapa saja bayangkan siapa saja termasuk saya mengerjakan ini terdorong oleh budi baik malah saya orang yang bisa mendidik anaknya yang ternyata begitu hebatnya sehingga saya jatuh cinta pada anaknya saya terima kasih kepada seorang ibu yang sudah mendidik calon suami saya jadi pikirnya begitu yang baik baik saya kira cukup ya pertanyaannya habis waktunya juga habis kita airi sampai disini dengan memuji nama buddha dharma sangga semoga kita dapat berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita pelajari dan kita ketahui semoga dengan itu kita dapat berbagi